Komjen Pol Idam Aziz ditetapkan sebagai Kapolri setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR RI. Komjen Idam Aziz akan menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Idam Aziz Rabu Sori. Selama fit and proper test berlangsung, Komisi 3 tak membahas kasus per kasus kejadian yang menarik perhatian publik, tetapi lebih mendengarkan langkah calon Kepala Polri dalam upaya penguatan kepolisian. Komjen Polisi Idam Aziz mengatakan dirinya tak membawa visi dan misi saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Idam mengatakan tidak menyiapkan visi-misi sendiri lantaran dirinya lebih mengacu kepada visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, Idam Aziz juga memaparkan konsepnya dalam memimpin Polri. Setidaknya ada tujuh program prioritas jika dirinya dipercaya menjadikan Polri. Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan Presiden Republik Indonesia pada pelantikan Presiden dan WAPRES terpilih di gedung DPR tanggal 20 Oktober 2019, dan Direktif Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan capaian program-program prioritas Kapolri sebelumnya, serta memperhatikan sisa waktu masa pengabdian saya yang hanya 14 bulan, maka jika diberikan kepercayaan amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia Maju. Sekitar pukul 4 sore, uji kebatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Idam Aziz berakhir. Setelah menggelar rapat internal, Komisi 3 memutuskan menyetujui Komjen Idam Aziz menjadi Kapolri. Keputusan ini diambil secara aklamasi. Kalon tunggal Kapolri Komjen Idam Aziz disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai mendagri. Meski bukan sosok populer di Kepolisian, Idam termasuk salah satu perwira Kepolisian dengan karir yang terhitung melesat dengan pesat. Dalam jajaran lima perwira menengah Polri yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisari Besar Polisi pada 7 Desember 2005, saat itu Kapolri Jenderal Polisi Sutantom menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 189 personil kepolisian, terutama dari Densus 88 Anti-Terror dan Satgas BNN. Selain Idam Aziz dan Riko Amela Daniel dari Bares Krim Polri, kenaikan pangkat luar biasa menjadi kompres juga diterima mantan Kapolri Tito Karnavian. Yang saat itu menjabat sebagai Kapolri Serang, Banten. Ada pula Petrus Reinhard Golose yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 dan M. Syafei dari Polda Metro Jaya. Para perwira yang menerima kenaikan pangkat luar biasa ini dinilai berhasil menunaikan tugas yang menyita perhatian publik saat itu. Mulai dari penumpasan gembong teroris Dr. Azhahari Hussein di Malang, kemudian di bidang terorisme hingga pengungkapan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia di kawasan Cikandeserang dan Banyuwangi. Kapolri Pilan Jokowi hari ini resmi disetujui tugas berat sudah menanti utang pengungkapan kasus penyeraman air keras novel Baswedan hingga menghadirkan sosok polisi yang humanis. Terima kasih sudah bersedia malam hari ini bergabung. Saya akan ke Mbak Pungki terlebih dulu ya Pak Bambang. Mbak Pungki melihat Kompolnas jadi memang dimintai nama sejak awal pada saat itu menyerahkan sekitar lima nama kalau tidak salah ya. Atau bagaimana sih prosesnya? Karena sepertinya masih banyak yang kaget. Jadi begini, Kompolnas ini kan berdasarkan tugasnya kami selain memberikan pertimbangan pada Presiden tentang arah bijak Polri kami juga memberikan pertimbangan pada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi ketika Pak Tito pada waktu itu diminta menghadap oleh Presiden jadi bersamaan dengan calon-calon Menteri pada waktu itu kami sudah berpikir bahwa oke sebentar lagi Pak Tito akan memiliki jabatan baru diberikan tugas baru oleh Pak Presiden. Oleh karena itu kami membuat surat kepada Presiden untuk menyatakan bahwa pertimbangan bahwa kami mengusulkan kepada Presiden agar Presiden menyetujui pemberhentian itu. Kemudian kami juga membuat surat terkait dengan pengusulan atau pertimbangan terhadap nama-nama orang-orang yang akan bisa dipilih oleh Presiden untuk menggantikan Pak Tito. Nah dari situ kemudian Presiden memilih satu nama dan Pak Idam Aziz yang kemudian diusulkan untuk menjadi Kapolri oleh Presiden. Jadi ini seperti tiga tahun yang lalu ketika Pak Tito dipilih oleh Presiden pada waktu itu kami juga mengusulkan beberapa nama dan Pak Tito yang dipilih Presiden untuk menjadi calon tunggal. Kalau misalnya dari beberapa nama yang kemudian disebut-sebut oleh media beberapa saat setelah Pak Tito dipanggil di istana itu kan sebenarnya namanya bukan nama yang kemudian dijagokan itu sebenarnya bukan Pak Idam Aziz gitu kan. Gitu kan Mbak Pungci? Semua dijagokan. Semua dijagokan oke. Aman ini Mbak Pungci. Semua dijagokan jadi dengan keahlian masing-masing. Jadi kami kan ketika memberikan pertimbangan itu ada apa namanya poin-poin penting misalnya menonjol di bidang apa, prioritasnya seperti apa. Jadi sesuai yang dipilih oleh Presiden itu sesuai dengan program kerja nasional, pembangunan nasional ke depan. Jadi sudah cocok kalau saya melihat. Sudah cocok kalau dilihat ya. Oke bagaimana dengan menurut Pak Bambang Rukminto, Pak Bambang Anda melihat fit and proper test yang berlangsung hari ini? Apa pendapat Anda? Apakah Anda optimis kalau beberapa saat lalu kita sempat berbicara juga? Ada beberapa hal yang Anda soroti? Ada beberapa hal yang Anda kritisi mengenai kinerja kepolisian saat ini? Saya melihatnya bahwa Pak Idam Aziz adalah sosok yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Sekali sekaligus kompetensi yang mumpuni mengingat beliau mulai prestasi-prestasi beliau sampai mencapai bintang tiga. Bahwa pilihan yang ditodorkan Presiden kepada DPR hanya satu nama itu adalah problemnya seperti biasanya bahwa ada budaya atau semacam kebiasaan bahwa biasanya Kompolnas mengajukan calon-calon Kapolri yang masih memiliki usia pensiun dua tahun. Pak Idam masih memiliki waktu 15 bulan. Saya rasa ini bukan masalah waktu panjang atau pendek, tapi adalah bagaimana Pak Idam dalam waktu 15 bulan ini bisa memberikan warna yang lebih baik daripada Pak Tito. dengan PR sekaligus juga bagaimana Pak Idam bisa mengembalikan citra kepolisian yang beberapa waktu ini mendapatkan sorotan yang sangat keras terkait dengan penangkapan-penangkapan aktivis, juga sekaligus penanganan jurasa. Kalau dari sisi kelembagaannya sendiri Pak Bambang, sempat kemudian beberapa waktu lalu ada kemudian yang mengatakan internal itu harus beres dulu, internal harus beres dulu, kemudian katakanlah tidak ada dualisme dan lain sebagainya. Betul, betul. Pak Idam, dengan perpilihnya Pak Idam, dan seperti pada awalnya bahwa Pak Idam pun di awal itu adalah calon yang wanjakti atau usulan dari kompongan tidak terbuka sebelumnya, jadi kita beranggapan bahwa Pak Idam ini adalah sosok yang ditunjuk oleh Pak Tito. Dan memang disetujui dan direstui oleh Pak Tito Pak Tito sebagai penerus kebijakan-kebijakannya. Dengan begitu harapannya bahwa di ke depan, di internal Polri pun tidak ada tidak ada faksi-faksi yang faksi-faksi lagi faksi-faksi lagi yang bisa menurunkan gerak dari kepolisian untuk mereformasi dirinya. Banyak PR di internal kepolisian, seperti bagaimana meridik sistem, bagaimana mengurangi atau memberantas pungli, bagaimana sabar pungli yang sudah diperfeskan oleh Presiden 2 tahun lalu, sekarang kehilangan gaungnya. Faktanya di internal kepolisian, pungli juga masih belum bisa dikircapi. Oke, oke. Nanti akan kita dalami lagi. Tapi sekarang saya ke Mas Mufti dulu. soal image, soal citra polisi. Karena selama ini kan catatannya panjang sekali ya. Kalau misalnya melihat catatan Pak Tito kemarin ke belakang? Ya, saya kira apa yang menjadi beban pada masa Pak Tito hari ini menjadi beban yang dilanjutkan oleh Pak Idham. Itu konsekuensi pergantian pada posisi puncak di institusi Polri. Nah, kalau lihat dari catatan yang banyak disampaikan oleh teman-teman NGO lalu kemudian juga beberapa laporan yang masuk ke Kompolnas persoalan yang paling sering menjadi isu itu kan terkait dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pelaksanaan tugas penegakan ketetipan umum. Kira-kira gitu. Nah, kalau dalam kasus Gakum misalnya masih banyak laporan yang menyatakan ada kasus penyalahgunaan kewenangan, eksesif power dalam konteks penyelidikan, penyelidikan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ketetipan umum seperti yang dicontohkan Pak Bambang tadi, beberapa aksi mahasiswa terakhir ya, itu yang puncaknya adalah laporan terjadinya aksi kekerasan dan itu sampai sekarang masih belum ada satu proses yang menjelaskan. Atau berhasil memuaskan publik lah kira-kira soal itu. Makanya saya bilang tadi, PL ini akan terbawa pada Pak Idham ke depan. Nah, lalu kemudian yang ketiga ya, sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Apa yang jauh lebih besar dari itu? Ya, dua isu yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan ya kan terkait dengan gradasi. Pertama itu terkait dengan soal profesionalitas. Parameter profesionalitas ini jelas, misalnya seberapa independen polisi hari ini itu masih dipertanyakan. Karena pernyataan Pak Idham yang pada Sarpit dan Properties menyatakan saya juga akan mendukung kebijakan terkait dengan Kabinet Indonesia Maju, itu bisa ditapsirkan berpihak. Padahal sebenarnya kan agenda Kabinet Indonesia Maju boleh berjalan, tapi polisi bilang bahwa ya kami karena kepentingannya adalah melindungi dan melayani masyarakat, ya bisa jadi Kabinet Indonesia Maju akan bertabak karena agenda-nya. Jadi itu satu yang terkait dengan. Nah, lalu kemudian yang kedua, akuntabilitas ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa jauh misalnya upaya penegakan hukum terkait dengan laporan-laporan publik, laporan-laporan dari pemerhati HAM itu, saya kira itu harus bisa ditunjukkan oleh Pak Idham ke depan. Bahwa ya saya menyelesaikan sekian kasus, saya menyelesaikan sekian proses investigasi, dari sekian investigasi ini, temuannya adalah berapa yang memang terbukti melupakan kasus, dan berapa yang kemudian merupakan tindak disipliner misalnya. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang saya kira tidak bisa dihindari akan terbawa oleh Pak Idham nanti. Oke, oke. Bagaimanapun kan sekarang citranya, polisi itu lebih dekat ke penguasa, mesra sekali. Itu nanti kita bahas ya. Bagaimanapun itu nyata, dan sudah diakui banyak pihak, data-datanya juga sudah ada. Kami membahasnya setelah jeda. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News akan seperti apa era Kapolri Idam Aziz nanti. Kita masih membahas ini, sekalipun memang masih baru akan dilantik hari Jumat nanti, tapi toh juga hari ini sudah disetujui oleh DPR. Mbak Pungki, bagaimana soal pembenahan internal Polri? PR-nya apa? Kapolri saya pasti banyak sekali catatannya. Tadi pada waktu fit and proper test, Pak Idham sudah menyinggung masalah SDM. Dan bagi kami itu sangat cocok, karena memang untuk bisa menjadikan anggota Polri itu profesional dan mandiri. Karena ini lanjutan dari promoter, Pak Idham tadi juga mengatakan begitu, maka SDM ini yang penting. Nah, dengan adanya rekrutmen yang sejak zaman Pak Tito sudah dilakukan dengan prinsip betah, bersih, transparan akutabel humanis, saya melihat itu memang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami di Kompolna selalu melakukan pengawasan terkait dengan seleksi-seleksi itu. Memang ada yang nakal ya. Jadi ada istilah menembak di atas kuda. Jadi tahu bahwa anak ini pinter, tapi ditakut-takutin, nanti nggak lulus loh, bayar dulu gitu. Nah, orang ini takut. Jadi memang benar ada ya, pungli yang dikatakan Pak Bambang itu. Memang benar ada. Nah, tapi memang jumlahnya tidak semasif beberapa waktu yang lalu dan ketika kemudian ada laporan, langsung segera diusut dan dihukum. Bahkan ada yang sampai pidana. Nah, hal seperti ini yang tetap harus dilakukan. Kemudian juga kami berharap SDM yang maju itu adalah SDM yang berpendidikan. Jadi, diberi kesempatan untuk studi, diberi kesempatan untuk melakukan sekolah, kemudian training-training kursus-kursus, kemudian fokusnya di fokasi ya. Artinya untuk pelatihan-pelatihan yang lebih banyak, itu yang memang penting. Karena dengan demikian, maka mereka akan menjadi terampil dan juga akan bisa bekerja dengan baik di lapangan. Nah, selain itu, kita juga melihat merit system. Ini yang mesti harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah reward and punishment. Reward di sini termasuk juga pemberian kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian punishment. Jadi, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota atau ada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota, ini nggak perlu dilindungi. Ini harus diproses hukum. Karena kalau dilindungi, maka ibarat buah ya, di tempat yang busuk, itu dia pasti akan mengkontaminasi teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu harus diproses, dan yang polisi-polisi lain yang lebih baik masih banyak. Jadi, jangan khawatir untuk bertindak tegas pada anggota dengan punishment. Tapi di sisi lain juga reward harus diberikan. Dan apakah selama ini sistem itu sudah berjalan? Sistem itu berjalan, tapi juga ada ceritaan. Kadang-kadang memang misalnya tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang misalnya seharusnya ini diproses pidana, tapi ternyata cukup sampai kode etik, cukup sampai disiplin. Nah, ini yang mesti harus dipenahi. Nah, oleh karena itu, tadi di Fit and Proper Test, Pak Idam juga mengatakan pengawasan, itu sebagai salah satu program beliau, kita menyambut baik. Karena pengawasan di situ, ada pengawasan internal, termasuk juga ketika pengawasan internal, selain propam, propam juga kalau menemukan adanya tindak pidana, maka akan diproses pidana. Di sisi lain juga ada pengawasan eksternal. Ada kompolnas, ada ombudsman, ada juga komnasah, misalnya kalau kaitannya dengan pelanggaran HAM, ada kaitannya dengan masyarakat sipil yang bisa ikut mengawasi. Saya rasa itu bagus sekali. Bagaimana sekarang dengan polisi yang kemudian diidentikan begitu dekat dengan pengawasan, Mas Mufti? Ya, itu yang saya bilang. Apakah Pak Idam akan mengeraskan citra itu? Atau justru dia bisa membuktikan bahwa citra itu dilekatkan sebagai stigma karena memang ada kontestasi politik yang kemudian mencoba mendiskreditkan institusi poli. Dan 2020 ada kontestasi politik pilkada serentak? Ya, 2020 ada kontestasi politik. Nah, itu makanya sekarang saya tidak tahu ya dalam proses fit and proper test tadi apakah muncul wacana soal itu. Karena 15 bulan ke depan itu salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah momentum pilkada. Dan dalam momentum pilkada situasi yang dihadapi pada saat kemarin pilkada dan juga pilpres dan pilek itu bisa terulang. Nah, itu sebenarnya yang menjadi sebuah isu yang harusnya juga bisa dibicarakan. Nah, lalu terkait dengan citra bahwa Polri itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan kekuasaan. Kalau hari ini kan kita sudah lihat dulu posisi politik ini kan binar ya antara 01-02. Nah, sekarang 01-02-nya sudah ketemu. Apakah ini juga dengan serta-perta mendorong polisi untuk mundur ke belakang? Karena dulu kelihatan betul bahwa kontestasi ini membuat dia pasang badan di salah satu vaksi. Nah, ini juga menjadi isu. Nah, saya agak khawatir misalnya... kalau misalnya beberapa bulan terakhir, dua bulan terakhir kan kita lihat tuh kesannya, ada kesan kemudian polisi berhadapan dengan masyarakat. Kan begitu? Nah, ini yang saya khawatirkan justru. Ketika tidak ada lagi apa namanya sekat politik pilpres itu, lalu kemudian siapa oposisinya? Nah, oposisinya ya masyarakat. Oposisinya itu LSM. Nah, jadi yang kemudian terjadi adalah polisi justru yang tadinya apa namanya dekat dengan penguasa lekat dengan pemerintah untuk berhadapan dengan faksi oposisi yang berhadapan dengan pemerintah ya sekarang karena oposisinya sudah bersatu dia berhadapan dengan lawan lain. Nah, lawan lain ini kan ketiga ini ya LSM misalnya. Organisasi petani, organisasi nelayan, komunitas buruh, dan lain sebagainya. Nah, ini... Anda melihat potensi itu masih ada? Ya, karena jargon pemerintahan saat ini yang membuka ruang itu gitu lah. Bahwa pemerintahan di sini yang berorientasi pada investasi itu kan artinya mendorong masuknya kapital besar. Dan dalam proses investasi itu sudah jama gitu lah. Bahwa apa namanya dalam konteks kebutuhan lahan, dalam konteks membangun stabilitas investasi itu kan pasti akan ada benturan-benturan yang melibatkan kepentingan publik versus kepentingan negara atau versus kepentingan pengusaha misalnya. Nah, dalam posisi ini polisi akan ambil sikap seperti apa misalnya. Oke. Nah, ini yang saya kira tadi. Jadi bergeser gitu loh. Jadi bukan lagi pada pemerintah versus oposisi ya kan, tapi antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini apa namanya kepentingannya itu tidak naik. Hanya karena memang isu politiknya adalah pemerintah versus oposisi yang hari ini sudah selesai ini akan naik gitu loh sebagai sebuah persoalan baru. Oke. Pak Bambang, bagaimana dengan Anda? Apa kekhawatiran Anda? Katakanlah 15 bulan ke depan potensi-potensinya. Kembali yang mungkin saya yang disampaikan Pak Bungi tadi ya bahwa proses recruitment itu memang masih harus di perketat. Tapi terkait dengan merit system yang ada di internal polisi Pak Ida harus segera untuk bawa begini. faksi-faksi itu masih ada ada gerbong-gerbong yang ada masing-masing masih punya gerbong. Sekarang pun menurut Anda masih ada Pak Bambang? Masih ada. Masih ada. Makanya SDM itu harus segera dibenahi. Harus segera dibenahi. Itu harus segera ditinggalkan harus segera cepat 15 bulan ini itu yang harus pertama kali dibenahi. karena banyak sistemnya yang harus dibenahi. Banyak-banyak di internal yang masih belum juga puas dengan kebijakan-kebijakan terkait SDM. Mutasi, promosi itu yang harus diperhatikan oleh Pak Idam. Karena banyak yang berprestasi tapi tidak mendapatkan promosi. Tapi yang tidak berprestasi tapi mendapatkan promosi atau jabatan yang panjang dengan masa waktu yang panjang. Menurut Anda justru ini yang harus dibereskan dalam 15 bulan ini ya? Jadi bukan soal kasus-kasus itu tapi internal dulu faksi-faksi dileburkan atau itu dulu menurut Anda justru? Itu harus seiring ya. Tapi internal harus lebih fokus ke arah situ. Seberapa genting sih sebenarnya situasinya Pak Bambang kalau menurut Anda? Pak Idam punya waktu 15 bulan ini harus menjadi landatan bagi pembangunan Polri ke depan. Harapannya pas Pak Idam ini sudah muncul kader-kader Polri yang lebih bagus dan lebih kumpumi. Ini yang harus disiapkan terkait dengan ke depan bahwa kebijakan kebijakan Polri mendukung visi dari Presiden saya setuju hanya saja Polri ke depan harus lebih dekat dengan masyarakat. Visi Pak Lito tentang pemulisan demokratik itu harus segera dibangun dengan meningkat partipasi publik dalam mengawasi juga dalam membangun Polri kiteraposif. Oke, Pak Bambang saya ke Mbak Pungki dulu. Mbak Pungki saya kembali masih penasaran soal faksi. Begini, kalau misalnya itu tidak beres apakah kemudian itu juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan eksternal di masyarakat? Kadang-kadang juga ada misalnya semangat-semangat angkatan model-model seperti itu itu juga merupakan suatu gangguan. Nah, kan tetapi dengan terpilihnya Pak Idam ini situasinya kondusif jadi beliau secara internal didukung solid itu yang kami lihat dan kemudian juga Polri solid untuk kemudian bersama-sama melaksanakan tugas-tugas mereka agar ke depan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, terkait tadi ada kaitannya misalnya ini polisi kok kelihatannya agak-agak doyong atau miring-miring ke sisi tertentu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ini kan tahun politik jadi segala sesuatunya bisa di apa namanya bisa diramu dari kacamata politik. Nah, hal ini sebetulnya gak sehat tapi bagaimanapun Polri memang harus netral karena aturannya memang Polri memang harus netral dan bisa melindungi semuanya. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi pilkada serentak 2020 maka Polri juga tetap harus netral tidak boleh berpihak pada siapapun dan ada pengawas gitu ya jangan lupa ada pengawas pengawas yang di dalam maupun pengawas yang di luar Nah, kompolnya sendiri ketika misalnya pelaksanaan pilkada kami juga mengawasi kalau ada yang polisi dirasa tidak netral maka segera dilaporkan baik kepada pengawas internal ataupun eksternal ataupun media juga memberikan sorotan maka hal tersebut akan bisa ditindak tegas Tapi kan kalau misalnya soal media memberikan sorotan Pak Idan tadi sudah mengatakan media diharap menjadi partner yang konstruktif katakanlah kemarin ketika ada unjuk rasa kayak menyampaikan informasinya secara masif kemudian ada yang meninggal itu kan hal-hal seperti itu kan juga sebenarnya Iya, begini ketika kemudian berkaitan dengan hukum seperti tadi ada dugaan bahwa ada tindakan kekerasan dan sebagainya nah hal itu harus dilengkapi dengan adanya fakta-fakta dengan bukti-bukti jadi tidak bisa misalnya hanya melaporkan tapi laporannya tidak didukung oleh bukti nah oleh karena itu saya mengharap kawan-kawan di media juga dalam memberikan masukan-masukan ataupun informasi-informasi memang based on fakta karena itu ada dampak hukumnya dan kemudian juga ketika ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan maka juga basenya juga scientific crime investigation jadi itu ada fakta-fakta ada bukti-bukti ada saksi-saksi nah kalau misalnya tidak ada bukti ya kita memang susah untuk terus kemudian langsung dengan mudah menuduh oh ini pasti polisi pelakunya misalnya katakan dalam peristiwa 212 Mei misalnya ketika itu kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dan sudah ada laporan ternyata polisi tidak terlibat sebagai orang yang melakukan penembakan misalnya jadi itu setelah ada bukti-bukti dan ada fakta-fakta nah tapi kaitannya dengan misalnya polisi melakukan tindak kekerasan kan ada bukti-buktinya ada fakta-faktanya nah kemudian ya itu diakui dan kemudian diproses oke kita lanjutkan kembali diskusi ini setelah jedaya tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News Anda pasti bersama kami di CNN Indonesia Prime News bagaimanapun ada PR besar yang akan dihadapi oleh Kapolri Idam Aziz nanti ketika nanti resmi menjabat hari Jumat setelah dilantik oleh Presiden Jokowi yaitu limpahan kasus penyelesaian penyiraman air keras terhadap novel Baswedan bagaimanapun ini masih menjadi utang ya bagaimanapun ini masih menjadi utang tapi bagaimana sebenarnya dengan ini tidak ada penyelesaian kemudian tadi ketika ditanya oleh Wartawan juga Pak Idam mengatakan oh iya nanti saya akan menunjuk kabar reskrim nanti diberikan waktu lagi untuk menyelesaikan itu Mbak Pungki ya jadi sebetulnya kalau kita melihat hal yang paling penting harus dilakukan oleh Pak Idam adalah kembali melanjutkan apa yang dulu sudah dirintis Pak Tito jadi promoter itu sangat penting untuk dilanjutkan kemudian kaitannya dengan tugas-tugas Polri itu tidak hanya penegakan hukum artinya kan yang selama ini muncul di media atau muncul di masyarakat adalah bahwa tolok ukur Polri bisa melakukan tugas dengan baik adalah jika gakumnya selesai padahal sebetulnya bukan itu yang paling penting sebetulnya adalah melakukan bagaimana Polri melakukan pelayanan kemudian pengayuman perlindungan kepada masyarakat untuk bisa mewujudkan harkam tikmas karena dengan pencegahan kejahatan itu justru Indonesia ke depan akan menjadi semakin baik di undang-undang dasar misalnya itu tugas yang awal adalah Yan Yom Lin itu baru kemudian gakum nah ini yang kemudian mesti harus dijelaskan kembali pada masyarakat dan juga program-program Polri sendiri sebaiknya lebih mengedepankan tadi pelayanan pengayuman perlindungan misalnya Pak Binkam Tipnas untuk mencegah kejahatan nah kaitannya dengan kasus novel Baswedan misalnya saya salah satu yang masuk dalam tim untuk penyelidikan kasus ini memang harus diakui bahwa kasus novel Baswedan ini adalah tergolong kasus yang susah susah dalam artian apa saksi-saksi yang melihat itu sedikit mungkin hanya satu sementara yang lain itu peristiwa-peristiwa yang tidak sama nah kemudian terkait juga dengan bukti-bukti nah bukti-bukti juga susah ini kita peroleh apa namanya untuk bisa menggambarkan siapa pelaku sebenarnya nah oleh karena itu ketika tim TPF waktu itu sudah selesai kita memberikan apa namanya rekomendasi kepada Kapolri untuk ada tim khusus nah ini yang memang harus menindaklanjuti apa yang sudah kami rekomendasikan seperti itu dan itu kan sebenarnya diberikan waktu kan oleh Presiden Jokowi begini ada yang mesti harus juga disadari bahwa dalam penyelesaian kasus tidak bisa hitungan matematika satu bulan dua bulan tiga bulan tidak bisa jadi tetap harus berpedoman pada scientific crime investigation dan kemudian juga bukti-bukti dan saksi-saksi itu match kalau misalnya tidak match itu tidak bisa akan susah untuk apa ya artinya kita justru akan melanggar hak-hak orang lain jika misalnya menuduh atau menjadikan tersangka orang dengan semenang-menang oke artinya bisa jadi tidak tuntas di sini ya artinya PR bahwa polisi harus menuntaskan kasus ini penting seperti itu nah tetapi kemudian ada tenggat waktu misalnya satu tahun ke atau dua tahun atau satu bulan dua bulan itu tidak bisa seperti itu tapi intinya adalah bahwa polisi harus tetap mengupayakan agar kasus ini bisa selesai dan terungkap terbuka motivasinya apa oke mas bukti ya saya sih melihat bahwa apa persoalan yang paling mendasar itu karena memang kita masih dalam satu apa namanya kotak apa namanya itu proses yang konvensional dalam melihat kasus novel Baswedan ini artinya sandalannya masih pada saksi masih bukti dan segala macam itu yang menurut saya harusnya menjadi tantangan kalau selesai pada kesimpulan jalan buntu saya kira akan banyak orang yang akan bernasib sama seperti novel hanya alasan kekurangan bukti keterangan saksi yang minim dan seterusnya kasusnya langsung kemudian macet kemudian yang kedua juga harus dilihat bahwa ultimatum terkait dengan waktu itu kan harusnya dia bisa menjadi alasan bagi polisi untuk lebih kreatif lebih advance dalam menggunakan penekatan yang tadi disebut oleh Mbak Punggi scientific investigation karena faktanya adalah ya kan tanpa deadline itu juga akan menjadi persoalan gitu kan karena let's say ada daluarsa ya kan dan walaupun daluarsanya panjang misalnya kan tapi itu juga bukan jadi alasan bahwa kasus itu bisa meluar panjang karena yang kita khawatirkan justru di luar dari itu apa yang kita sebut sebagai impunitas jadi dengan alasan bahwa kasusnya susah sulit dan tidak layak dalam proses pidana ini ada tenggat waktu dan segala macam itu menjadi alasan untuk menjadi impunitas dan ini kan betul menjadi sorotan kalau kasus yang menjadi sorotan saja bisa dibeginikan apalagi kasus yang menimpa orang-orang kecil mereka berharap prosesnya cepat karena kan prinsipnya pelayanan dalam pengungkapan apa penegakan hukum itu kan ya cepat murah berkeadilan dan seterusnya jadi jangan dipisah-pisah prinsip itu oke oke Pak Bambang Pak Bambang sebenarnya saya terkait soal kasus penyeraman air keras novel Baswadan ini seberapa membentuk seberapa signifikan sih sebenarnya kasus ini untuk katakanlah membentuk citra pori saya rasa kasus novel ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian mengingat sejak awal bahwa novel ini memiliki posisi sebagai penghidup KPK yang bagi publik ini menjadi berhadapan dengan selama ini berhadapan dengan kepolisian makanya ketika ada kasus terkait dengan novel poli harus benar-benar segera menentaskan hanya problemnya selama dua tahun ini tidak selesai ini ada potensi bahwa kasus ini akan menjadi jack number mengingat TKP-nya sudah sudah rusak waktunya juga sudah terlalu lama juga akan kesulitan untuk dicari oleh kepolisian makanya harus ada perobosan baru bagaimana mengungkap kasus novel ini biar tidak menjadi kasus jack number gitu Pak Bang Bang kalau misalnya kemudian kita mau berbicara soal mengubah citra ya selain itu terus apa lagi Pak langkahnya kasus-kasus seperti yang sedang tren saat ini terkait penangkapan-penangkapan aktivis itu yang harus menjadi perhatian pola-pola tangkap-tangkapan itu harus segera dikurangi seperti kasus Ananda Badudu kasus Dandi tidak bisa diteruskan seperti itu terkait dengan aktif aktivis yang yang kritis itu polisi bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih human tidak tidak langsung tangkap-tangkap seperti itu karena karena itu kemudian menunjukkan citra ada kesan polri berhadapan dengan masyarakat itu maksud Anda betul salah satunya seperti itu makanya ke depan poli jargon melayani melindungi mengayomi ini harus segera dikuatkan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa masyarakat targetnya bukan hanya sekedar melayani melindungi dan mengayomi tapi adalah masyarakat terlindungi terlayani dan terayomi itu yang menjadi fokusnya seperti itu jadi ukurannya ada dalam masyarakat oke menarik ukurannya ada di masyarakat Mbak Pungki saya setuju bahwa polisi harus menjadi polisi sipil yang humanis jadi bagaimana polisi bisa mengambil hati masyarakat nah oleh karena itu saya juga dan kami kawan-kawan di Kompolnas mengusulkan agar polisi lebih mengedepankan tadi pelayanan pengayoman perlindungan jadi mereka harus bisa membuat inovasi inovasi terobosan terobosan kemudian juga dengan menggunakan IT karena ini zaman sudah maju dan itu yang harus dilakukan oleh polisi kalau Babin Kamtip Mas misalnya mereka datang ke kampung terus kemudian mereka membantu masyarakat untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan itu yang lebih ada gunanya seberapa optimis Anda Pak Mufti sebenarnya dari terpilihnya Idam Aziz bahwa beberapa permasalahan yang dalam tanda kutip mengganggu citra polisi selama ini akan tuntas 15 bulan tentu bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya tetapi paling tidak prosesnya sudah terjadi dan sudah bisa ditunjukkan ada progres yang berjalan dalam 15 bulan ini kira-kira begitu nah itu yang kita mau lihat jadi ada dua hal yang apa namanya menjadi patut menjadi perhatian Pak Iram yang pertama adalah isu-isu yang menjadi konsen publik dalam kasus yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang kemudian yang kedua ya terkait dengan perjalanan reformasi polri sendiri karena selalu misalnya dalih yang disampaikan adalah persoalan reformasi polri itu hanya tinggal persoalan kultural padahal jauh lebih selesai dari itu padahal ya masih ada persoalan dari sisi instrumentalnya masih ada persoalan dari sisi strukturalnya masih ada persoalan dari sisi hirarki yang militeristik dan seterusnya dan itu aspek yang ada di hulu bukan di hilil jadi kenapa misalnya terjadi kekerasan di lapangan karena hulunya masih memungkinkan potensi orang untuk berparadigma kekerasan dari sisi pendidikan dari sisi relasi atasan bawahan dan seterusnya mengapa masih performannya belum bisa ramah kepada masyarakat karena dari hulunya budayanya budaya bukan pelayanan tapi dilayani misalnya kan budaya birokrasi yang sangat tidak sesuai dengan keinginan publik terhadap polisi gitu kan padahal selama ini Polri mengembar-gembar bahwa kami melayani gitu tapi faktanya postur dan gesturnya tidak menunjukkan karakter itu jadi saya kira dua beban ini terkombinasi pada pundaknya Pak Irham ke depan jadi hal-hal yang menjadi konsen kita tidak mengukur dari apakah dia berhasil atau tidak tapi bagaimana proses itu dibuktikan berjalan oke karena 15 bulan gak mungkin gak mungkin sebanyak itu kemudian bisa tuntas kan bisa jadi selesai semua tapi paling tidak ya prosesnya berjalan kalau ada yang bisa selesai itu jauh lebih baik karena memang persoalannya ada 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 tuntutan bahwa kasus-kasus itu selesai secepat mungkin kan kira-kira gitu lalu kemudian-kemudian di sisi proses reformasi semakin banyak kritik semakin apa namanya peduli polisi pada aspirasi yang ada di masyarakat tapi apa masih mau terima kritik sekarang? harusnya 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 bisa karena bagaimanapun juga kan usernya dengan aparatnya itu kan harus ada di frekuensi yang sama kira-kira begitu jangan sampai dia mendeliver sesuatu yang oleh usernya oh ini bukan persoalan kami kira-kira begitu makanya kenapa relasi polisi itu dibuat sebagai polisi sipil itu karena supaya jembatannya ketemu kira-kira begitu jadi tidak ada sekat yang apa yang membuat mereka tidak bisa komunikasi dan yang satu lebih superior daripada yang lain kira-kira begitu kita lihat sekarang ya nanti kita tunggu setelah pelantikan apa langkah-langkah aksi seru yang akan dilakukan oleh Kapolri Baru terima kasih Pak Mufti terima kasih banyak Bapak Maki dan dari luar studio Pak Bambang Rikminto CNN Indonesia Prime News segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati